Saya sudah bilang kepada saudara-saudara semuanya Apa yang saya sampaikan ini fakta Ini asli loh Semua ini berawal dari mana? Ini semuanya berawal karena HBS Semua berawal perpecahan ini dari HRS Yang gampang cacimaki di tempat dakwah Terakhir Habib Bahar bin Smith menghina keturunan-keturunan Wali Sokoh Bukan masalahnya beliau Habib Bakil Tuban, Habib Pusen, bukan Ini harus bisa jadi introveksi Dan ini Mohon maaf Kami berpandangan di sini Bahwa Bahar itu adalah salah satu aib Bagi Habib di seluruh Indonesia Kan semuanya repot, semua kena getah Kami ngomong kayak begini karena kami itu sudah merindukan dakwah yang seperti dulu Bahar itu salah satu aib bagi Habib di seluruh Indonesia Harusnya ini para Habib ini kan negur Robito harusnya menegur itu Bahar Dengan statement-statementnya merendahkan keturunan Wali Songo Marah Kesultanan Banten marah Ulama-ulama Kiai di Indonesia marah Mereka juga rezuryat, mereka juga keturunan Rasul Mereka-mereka juga ada jarah Rasul Cuma tidak pakai Habib What? Indonesia sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Awal dari bahasa apa? Dari Bahar Kok segitu entengnya gitu loh Dengan dia menyendang gelar Habib Tapi merendahkan keturunan atau juryat dari Wali Songo Apa dia bilang Wali Songo itu tidak ada keturunannya Kata Bahar Artinya Keturunan Wali Songo itu bukan juryat Terputus Makanya kalau tidak mengerti sejarah Jangan Menyampaikan soal nasab Berbicara nasab Ada kitabnya, ada rujukan Ada yang jelas dari Negara asal di Timur Tengah Bukan hanya isbat yang ada di Keluarga sendiri yaitu Robito Jadi semua itu berawal Perpecahan ini terjadi Umat ini terpecah belah ketika apa? Waktu pilpres Yang sini Didukung pelopornya Segitu entengnya gitu loh Dengan dia menyendang gelar Habib Tapi merendahkan keturunan atau juryat dari Wali Songo Apa dia bilang Wali Songo itu tidak ada keturunannya? Kata Bahar Artinya keturunan Wali Songo itu Bukan juryat Terputus Makanya kalau tidak mengerti sejarah Jangan menyampaikan soal nasab Adalah para-para cucu nabi Seolah-olah Yang disini seolah-olah Yang mendukung adalah para kiai Publik melihat Seolah-olah Ah ngikut sama cucu nabi Ah langsung Kiai mah Kawe Lalu kecemburan sosial itu terjadi Tidak terjadi Yang cemburu bukan Poro ulama Poro kiai Bukan Tapi santri-santrinya Jamah-jamahnya Orang-orang asli pribumi Orang mesuantoro Seolah-olah Ulama-ulama kami Kiai-kiai kami Keturunan-keturunan dari waris Dianggapnya Kawe Semua berawalnya dari situ Sebelah sini yang mendukung adalah Cucu nabi Yang mempelopori adalah cucu nabi Maka ketika yang mempelopori cucu nabi Waktu politik Waktu pilpres Waktu pilgup Bebas ngomongnya Yang disini gak boleh ngkritik Pengikutnya para kiai Gak boleh Kalau kamu mengkritik cucu nabi Kamu kualat Disini Orang-orang yang mengikuti para kiai Gak boleh namanya mengingatkan Para cucu nabi ini Kualat kamu gak dapet syafaat Kalau cucu nabi Cacimaki boleh Jokowi itu adalah Jokodok Terus dimimbar Tria-tria Gulingkan Jokowi Turunkan Jokowi Semua berawal dari situ Lalu si Bahar ngomong lagi Eh Jokowi itu siapa itu Jokowi itu buka itu Itu head itu Dia itu Dia itu banci itu Banci Head Buka dia head itu Allahuakbar ya karim Allah ciptakan Jokowi Menjadi seorang Seorang laki-laki Khodratnya adalah Seorang laki-laki Yang tidak head Tetapi Bahar Berubah khodrat itu Bahwa seorang pemimpin Ia maki-maki Seorang pemimpin Ia ganti khodratnya Dia sudah lebih Seperti Allah Berbicara nasab Adapnya ada Rujukannya Ada isbat Yang jelas Dari negara Asal di Timur Tengah Bukan hanya isbat Yang ada di keluarga sendiri Yaitu Robito Jadi semua itu Berawal perpecahan ini Terjadi umat ini Terpecah belah Ketika apa Waktu Pilpres Yang disini Didukung pelopornya Adalah para-para cucu Nabi Seolah-olah Yang disini Seolah-olah Yang mendukung Adalah para kiai Publik melihat Seolah-olah Yang ikut Sama cucu Nabi Kecemburuan sosial itu Terjadi Yang cemburu Bukan para ulama Para kiai Bukan Tapi santri-santrinya Jamaah-jamaahnya Orang-orang asli Pribumi Orang Nusantoro Jokowi itu Head itu Banci itu Aku juga bingung Perasaan Banci juga Nggak head ya Hei Banci itu kan Nggak head kan Semua Berawal dari situ Lalu Lalu Ketika ini menjadi Para pengikut-pengikut Simbatwisan banyak Yang mendukung Cucu Nabi langsung Yang tadinya Pengikut-pengikutnya Dia belajar Sama kiai Sama ulama Lepas Ikut aja dah Sama cucu Nabi Langsung ada darahnya Nabi Sudah Maka Cacimaki itu Dia ikutin Pokoknya Yang tidak Yang tidak sepaham Dengan perjuangan kita Mereka adalah Orang-orang munafik Semua berawal dari situ Dan ada seorang Habib Yang tidak tahu Apa-apa Yang tidak bermasalah Entah ini Meminta maafnya Memberikan contoh Kepada Habib Habib yang orogan itu Oknum Habib itu Ataukah seperti apa Seperti Habib Hussein Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Saya memohon maaf Atas segala sesuatu Yang akan Dara Fajir sampaikan Ini ada yang salah Namun ini adalah Suara hati yang paling dalam Saat ini Banyak orang untuk Merendahkan Habib Mencercah Habib Yang salah Bukanlah mereka yang mencercah Yang salah Bukan mereka yang merendahkan Tapi kami Kami yang disebut Habib ini adalah Orang-orang yang salah Karena kami Tidak bisa mencerminkan Ahlak kakek-kakek kami Karena kami Yang tidak bisa memiliki ilmu Seperti kakek kami Untuknya Kesempatan yang mulia ini Saya memaaf Kepada siapapun Yang tidak berkenan dengan Habib Yang kurang berkenan Dengan Kesebutan Habib Atau mungkin pernah Dikuris perasaannya oleh Habib Saya Atas sama pribadi Atas sama Warga Besar Habib Mengucapkan Memohon maaf Sebesar-besarnya Mohon dimaafkanlah kami ini Kami Salah Kami keliru Kami Tidak tepat Dan tidak layak Disebut sebagai Habib Mudah-mudahan Kami Mendapatkan rito Dari kakek kami Mendapatkan rito Dari para salaf kami Sehingga kami Diakui Sama seperti Muhyiddin Orang yang menjadi Pembelah Rasulullah Kepada sekendap Muhyiddin Para kiai Para ulama Maafkanlah kami Kamu mohon maaf Apabila ada para habaib Yang tidak berkenan Kepada hatinya Antum semuanya Saya mohon maaf Kami yang salah Bukan Antum Kami yang salah Habib Busen Masya Allah Habib Busen itu Adalah seorang Habib Yang bijaksana Da'wahnya sangat sejuk Sangat lantang Sangat keras Untuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Beliau juga Da'wahnya Untuk keagamaan Untuk Kebangsaan juga Sangat luar biasa Coba bayangkan Habib NU Bukan malah Mala ngeles Ketika ada Okno Habib Dikritik Diingatkan Eh malah ngeles Lu gak percaya Nasab gue Bongkar tuh Makamnya Rasulullah Lahaulillah Walaquataillah Jauh banget Padahal Kalau adab Dan akhlaknya Dia bisa jadi Tauladan Ketika ada yang kritik Saya mohon maaf Orang yang menilai Orang akan menilai Seandainya Saya bahar nih Iya mungkin Saya ada yang khilaf Saya mohon maaf Mohon maaf ya Saya tidak akan Ulangi lagi Doakan saya bisa Lebih bijak lagi Da'wahnya bisa Lebih lembut lagi Orang menilai Masya Allah Akhlaknya bahar Seperti Habib Hussein Habib Hussein Yang gak ada masalah saja Minta maaf Apakah perminta maafan Apa Perminta maafnya beliau ini Adalah Ngasih contoh buat Oknum Habib itu Coba Jadi ini semua Berawal daripada Dua Habib itu HBS Dan HRS Perpecahan ini Terjadi Saya adalah Salah satu Pengikutnya HRS Domisili saya Di Bogor Basis Di sana Adalah HRS HBS Saya salah satu Pengikutnya Saya salah satu Lupa jamaahnya Yang Alhamdulillah Sekarang saya sudah Hijrah Kembali kepada Jati Diri Bangsa Kenapa Ceramah-ceramah yang Kayak begitu kan Menghasilkan Sebuah paham-paham Radikal Kalau sudah paham radikal Anti terhadap Pemerintah Anti terhadap Seorang pemimpin Anti terhadap NKRI Jadinya apa Teroris Kayak yang di Lampung itu kan Terjadi itu Ada teroris itu Kemarin Densus 88 Tembak itu Dua teroris Dua Anggota Densus Kena satu Kakinya Meninggal dua Teroris Di Lampung Kemarin Karena apa Ya karena Ada Da'wah-da'wah Provokasi Dari Yang mencetuskan Ustadz-ustad Korup Korup ideologi Habib-habib Yang ekstrim Yang tidak menyejukkan Yang bikin panas Akhirnya lahir Kayak siapa Kayak Arya Lahir seperti Orang-orang yang lain tuh Sama Akhirnya apa Kritis Orang-orang Kayak Arya ini Kritis Dulu kan Arya Gak kayak begini Sekarang galak Jadinya Jonei syatana Air peta Pusaka Abadi Nanjaya Jonei syatana 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 Jonei syatana